Berita yang lagi hangat, lagi viral, dan juga panas. Langsung, langsung. Ada berita pertama, langsung buat Kak Ijong. Ya, ini dia beritanya. Bahaya, bahaya, bahaya. Hubungan Jonathan Frizy dan Dena Devanka kembali memanas pasca perceraian. Ijong pun memposting video-video di media sosialnya, loh. Aduh-duh-duh-duh-duh-duh. Kenapa lagi sih, Kak Ijong? Mau dibuka lagi luka yang lamanya? Akang teteh kepoin dong. Ini gimana sih netizen, ya? Orang punya masalah rumah tangga orang, tapi netizen malah ngebuka-buka. Kalau ada IP itu harusnya disembunyiin. Barang siapa kita bunyik-bunyikan aib, kita akan ditutup juga aibnya. Barang siapa? Barang siapa? Siapa barang siapa? Barang aib. Eh, barang aib. Aibnya. Aib, guys. Gak usah pura-pura deh, loh, Akang. Jangan-jangan lo salah satu dari netizen-nya, kan? Iya. Mending dengerin aja klarifikasinya, Om B, nama Ijong. Kemarin aku lihat di Tok Tok itu, filer nomor satu. Filer. Filer apa? Filer. Filer air, iya. Ini gimana? Emang gimana sih? Ini awalnya kok sekarangnya tiba-tiba mencuat lagi. Iya, Ijong. Awalnya gara-gara Dena sih yang pertama posting gitu. Kalau aku kan orangnya dari dulu. Itu yang posting siapa, Jong? Hmm? Dena? Yang mana? Yang posting tadi. Ijong. Itu gue yang posting pertama kali. Tapi udah dipaksa dulu. Enggak, kalau yang itu gak paksaan. Oh, enggak. Dari kemarin-kemarin kan dipaksa, gak pernah mau. Iya, dipaksa aja gak mau gue waktu itu. Kalau sekarang mau karena harus diklarifikasi. Iya, diluruskan ya. Karena sudah sangat mengganggu. Terutama yang pertama anak-anak. Anak-anak kasihan keganggu. Terus kedua kerjaan. Banyak banget produser-produser tadi bilang, Ijong harus klarifikasi. Kalau enggak nanti namanya jelek. Karena memang tujuan perempuan itu gitu ya. Menghancurkan nama mau kan. Oke. Nah ini, jadi kejadian berantem itu memang sering terjadi. Maaf nih ya, ini kita tarik ke belakang lagi. Jadi pada saat kalian masih bersama itu, Kalian udah sering berantem? Ya, ya ada lah. Ada beberapa kali gitu. Tapi kalau tadi video tadi, Sampai teriak-teriak gitu. Bawa pisau? Iya. Jadi aku tuh cuma menjawab, Apa yang Dena tuduhkan aja gitu. Sebenarnya aku masih banyak-banyak banget bukti-bukti yang lain. Aku gak perlu bilang itu apa. Karena aku udah janji gak akan terlalu mengumbar aib. Ini juga malu-maluin sebenarnya. Cuman aku hanya menjawab apa yang Dena posting. Menggunakan hak jawabnya Ijong. Menggunakan hak jawab. Yang lain-lain tanya gue aja. Iya. Makalah mobil, uang, bulanan. Lu ada semua buktinya. Ada tuh ya. Nah ini tapi kalau ngomongin posisi anak, Berarti kalau lagi Ijong sama Dena berantem, Posisi anak di mana? Kalau yang sebelumnya kadang-kadang anak-anak ada. Kadang-kadang anak-anak aku suruh keluar. Aku suruh ke kamarnya mereka. Walaupun tetap masih terdengar sebenarnya ya. Cuman yang paling fatal tuh yang kemarin. Waktu aku bawa anak-anak ke lokasi syuting. Itu Dena seperti jemput paksa. Nah disitu aku yang kecewa banget. Dan aku sangat-sangat ada amarahnya. Karena itu sesuatu yang sangat fatal. Oke jemput paksanya memang langsung narik tanpa Ijong Ijong? Iya langsung datang narik. Terus teriak-teriak di lokasi syuting. Gitu. Ah teriak-teriak ke lokasi syuting? Iya teriak-teriak karena sakit jiwa. Banyak orang gitu. Banyak orang. Oke.